Halo halo cuy, halo 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 Halo, minta waktunya dong bentar Lu pernah naik motor kan? Dibonceng sama cowok, pasti pernah dibonceng ya kan? Sama cowok naik motor Wan pasti pernah dibonceng ya kan? Pasti cewek-cewek pernah ya kan? Dibonceng naik motor sama cowok Pasti pernah dibonceng naik motor sama cowok ya kan? Pernah Pernah lah Pernah Udah pernah ya kan? Tergantung sih, tergantung kalau misalkan Yo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama gue, Mahil Nah sekarang nih di video kali ini Gue pengen nanya nih temen-temen kolan gue kan Yang kelas 12 nih, kalau cewek Dibonceng sama cowok ya kan? Itu lebih suka naik motor vario Atau naik motor CBR ya kan? Nah kalau vario kan nyaman tuh ya, enak ya kan? Nah kalau CBR tuh kan motor-motor gede Jadi enakan naik motor Matic atau naik motor fairing Yuk langsung aja kita cari-cari bocah ya kan? Kan nyari cewek-cewek kan? Eh ada Jaya, Jaya sini Jaya Ada Jaya, halo Nama lu siapa dari kelas berapa nih? Biar temen-temen pada tau dong? Nama gue Jaya, dari kelas 12 12 apa? B Btw dia youtuber ya kan? Oke nih J, gue mau nanya nih sama lu Lu pernah naik motor kan? Dibonceng sama cowok? Pernah Nah gue pengen nanya nih sama lu Lu lebih suka dibonceng naik motor CBR nih yang gede gini? Atau naik motor vario nih J? Jujur vario Jujur vario? Oke Gue takut banget naik CBR, gue udah pernah Lu udah pernah kan? Sampe pernah gue dibawa drift sama sahabat gue Terus gue ketakutan dan gue gak mau lagi naik motor gede Jadi lu lebih prefer naik motor Matic? Oh ya kan terbukti vario tuh itu ya? Lebih suka vario Vario, motor-motor Matic lah ya? Iya Oke siap, thank you J ya dadah Nih 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 ada Audi ya kan? Audi sini dong di Apa? Halo, namanya siapa dari kelas berapa? Audi dari kelas 12 A Oh iya Ini lewat 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 dulu lewat dulu Oke nih Di, gue pengen nanya nih sama lu Lu pasti pernah dibonceng ya kan? Sama cowok naik motor Pernah Pernah Nah pertanyaannya jadi gini Lu lebih suka dibonceng naik motor vario Atau naik motor CBR? Jadi motor Matic atau motor gede nih? Motor Matic Matic Kenapa lu pilih motor Matic nih? Gimana ya? Kayak nyaman aja gitu Lebih nyaman gitu? Emang kalo CBR tuh kenapa motor-motor gede gitu? Ya gak apa-apa sih nyaman juga Cuman lebih nyaman ke Matic aja Soalnya ngeri apa? Ya agak ngeri lah kalo misalnya ngebut gitu Gue kan ngeri banget ya kalo orang ngebut gitu Iya pokoknya ngeri banget dah Pokoknya itu lebih Matic ya? Lebih nyaman ke Matic Yaudah itu aja Thank you Audi Dadah Coba-coba kita tanya lagi ke kelas ada priba Halo priba Eh Yuk kita masuk-masuk kelas Ini banyak-banyak kewek kan Banyak kewek di kelas Kita tanya dari yang paling pojok dulu ya kan Ada Puan ya kan Set Assalamualaikum Puan Halo apa kabar Hei Oke Puan pasti pernah dibonceng ya kan naik motor? Iya pernah Nah pertanyaannya gini Lu lebih suka naik motor Matic Atau naik motor fairing kalo dibonceng? Gue lebih suka motor Matic Motor Matic lagi Wow Udah tiga kali ya kan Motor fairing Motor fairing tuh kayak motor CBR, R15 Gue tuh gak suka itu karena gue takut Takutnya kenapa? Itu tuh apa ya Dia kan tinggi gitu kan Nah itu gue tuh gak suka kalo saya kayak gitu Oh gitu jadi Jadi gue lebih suka Matic Matic Lebih nyaman ya? Iya lebih nyaman aja gitu Terus tapi kalo lu naik motor nih dibonceng sama cowok dibawah ngebut gitu seru asik apa enggak sih? Gue tuh gue takut sama ngebut Gue tuh bener-bener takut kalo misalnya cepet banget tuh kayak waktu itu Matic Pemail pernah Yang bahas waktu ini tuh Oh yang kakak Iya yang promosi sekolah Terus sebenernya itu sebenernya gue takut il Padahal kan naik Mario buat? Iya tapi lu ngebut Oh gue ngebut Iya Sumpah gue waktu itu pernah bonceng dia tuh cuma 40 cuy 40 apa 30 Tapi dia bilang gak ngebut Ya kan gimana? Gue naik yang gede-gede motor gede ya Makanya Tapi gue pernah tuh waktu itu kan gue pulang nih naik Boceng apa? Naik Grab ya Jadi gue dapet motor yang tinggi tuh Motor gede gitu? Iya Terus yaudah pas gue naik gue malu banget Dan dia joknya tinggi gitu kan Nah itu Aduh yaudahlah gue nunduk aja gue malu gitu Malu Jadi Oke oke Jadi kesimpulannya lu lebih suka naik motor Matic ya? Iya Matic ya Karena lebih nyaman Oke siap Thank you buan dadah Kita tanya-tanya lagi kan Nah disitu lagi banyak cewe lagi makan ya kan Soalnya sekarang jam istirahat Kita tanya-tanya Halo halo cewe Halo halo Hi Asik Kita waktunya lagi dong Je lu kan udah je Senuan Semua lagi dengan saya Jessica Nurvina Iya Jessica udah Eh sorry nih ya kalo misal ganggu kalo lagi pada makan Kenalin dulu dong satu-satu namanya siapa? Nama gue Olyv 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 Halo Olyv Dari kelas berapa? Sebel eh 12D 12B Terus disini ada siapa? Ada Adele Bagi makan guys Dari kelas berapa Adele? 12A Sekalas sama Im kita Kita sekelas Adele Ibu masih ada yang nama lu ya? 12 Terus disini ada siapa? Nurul Makan Nurul 12A Ya kan kita sekelas? Ya sekelas Eh eh gue rumahnya 3 tahun Iya 3 tahun sekelas mulu ya kan Oke nih langsung aja ke pertanyaannya Jadi gini Apa sih cewe-cewe pernah ya kan dibonceng naik motor sama cowok? Pernah lah Gak pernah ya kan? Gak pernah ya Gak pernah ya gue kuat ya kan? Kalau gue kalau yang bonceng Kalau lu lu yang bonceng ya? Oke Jadi cowo-ceng di belakang ya? Ya iya Pertanyaannya gini Lu pernah dibonceng naik motor sama cowok? Nah lu lebih suka naik motor Matic tuh kayak Vario, Aerox gitu Atau naik motor fairing kayak CBR, R15 gitu Motor-motor gede atau motor Matic? Dari Olyvn dulu nih Lebih suka naik motor apa kalo dibonceng sama cowok? Naik mobil gimana dong? Waaaaaah 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 Itu bener Itu bener Bener Bisa gandengan terus nyender Bukan gitu maksudnya kalo naik mobil kan kayak gak kepanasan gak kehujanan Tapi ya gitu macer Aduh Aku naik motor lebih segera Atli Gua mending Vario sih Kalo naik CBR Gitu Tapi kan lu punya air mobil asli Ya tapi lu pernah bawa kan? Pernah Tapi lu tetep suka motor Matic Matic kalo misalkan naik CBR tuh kayak belakangnya ngiprat kalo hujan Atli Kotor Nge auto lah ya tadinya mau ngedate kan jadi kayak jengebel dari mana Iya udah kotor lu aja Jadi lu beli motor Matic ya? Matic Lebih nyaman Tapi mobil sih lebih ngilih Terus berikutnya Adel Lu lebih suka naik motor Matic atau naik motor gede nih Del? Cuman gak enak West pak? Gak Matic Matic? Kenapa lu milih Matic juga nih? Semua dari tadi tuh cewe gue tanya masih suka Matic semua kenapa nih Del? Hah? Gak tau kayak lebih suka aja gitu Bisa sweet ya? Iya Terus kenapa gak motor gede sih Del? Kayak CBR, R15 gitu Itu enakan sendiri bawa motornya Kalo berdua gak enak Enggak bawa Miko yang jatah Enggak emang kok Wanda Gak Jadi lu lebih Matic juga ya? Matic Terus berikutnya ada Nurul ya kan anak Sanmori nih IG lu apa tuh? Gila tuh Pasti orang-orang yang suka Sanmori udah pada tau ya kan apa-apa dia Lu lebih Tapi gak kenal Nurul Ya siapa sih Nurul ya? Ini udah hits banget ya kan? Gak tau Gua dipromo sama Nurul kalo buat senjok Langsung banyak ya kan Parah gue juga Lebih suka nih Kalo gue sih tergantung kebutuhan ya Tergantung cowok kali Iya Enggak Enggak Soalnya kemaren gue baru buat Mori Dia kan motornya Ninja Jemput Nah terus Jemput Ya kan? Nah terus emang pegel Pegel sih Nah terus dia kan kasian sama gue Tuker Aerox Gue ngantuk dan gue tidur Jadi kayak Matic Matic Kesimpul ada? Matic tuh lebih nyaman Cuma kalo buat gue lebih bahaya Karena gue bisa tidur tiba-tiba Lebih enak dong Lebih pules ya? Enggak lah Ntar gue jantung anakannya Jantung anakannya Jantung anak Jantung anak Bagus sih lebih enak yang motor Ini fairing Motor gede Wow Beda Hai guys Nama gue bukan Olive ya Nama gue Olin Pakai N ya kan? Jangan ganti-ganti nanti Tumpengannya Mahal Jadi lu lebih suka fairing ya? Tadi si Nurul Buat nemuin satu orang doang nih Si Nurul yang suka motor fairing Yaudah lanjut lagi makan ya Thank you thank you Dadah Nah ini dia nih si Ini belum nih cewek nih di kelas gue kan? Halo namanya siapa dari kelas berapa? Nama gue Siva dari kelas 12A Yaudah gapapa Sambil makan deh kan? Sambil nyemil Nah gue mau nanya nih sama lu Lu pasti pernah naik motor di bonceng sama cowok ya kan? Pernah lah Nah pertanyaannya Lu lebih suka di bonceng Naik motor Matic Kayak Vario Aerox Atau naik motor gede kayak CBR R15 gitu? Lebih suka ke Matic sih Kmetik kenapa tuh lu lebih suka ke Matic? Ya lebih enak aja kalo Kmetiknya Lebih nyaman Nah alesannya lu ga milih motor gede tuh kenapa? Pegel capek Pegel capek Terus apalagi? Bukannya mantan lu motor-motor gede ya kan? Ya kan? Ya wah aku seribah sekitar apa? Itu masa lalu Iya masa lalu Akulah sang mantan Nyemen pikirnya masa depan sekarang Terus kenapa ga milih motor gitu? Kan lu lebih terlihat kayak lebih kece gitu Naik motor gede terus keren gitu Lebih ga suka aja sih kalo ke motor gigi Kayak motor gede itu Lebih enak ke motor Matic sih Soalnya gua matematik Oh gitu Ya udah lanjut makan lagi Thank you Nah di sebelah gua ada siapa nih? Nabiya Dari kelas? 12B Jadi pertanyaannya gini nih Gua punya pertanyaan buat lu Lu pasti pernah naik motor di bonceng sama cowo ya kan? Kena Sering ya? Gak seri-sering banget sih Kasihnya deh Pertanyaannya lu lebih suka di bonceng Naik motor sama cowo itu naik motor Matic Kayak Vespa, Aeroxvario gitu Atau naik motor gede kayak R15, CBR atau kayak gitu Sebenernya sih gua kalo diboncengin motor apa aja yang intinya yang bikin gua nyaman gitu Nah itu apa tuh Matic atau motor gede? Ya Matic sih Matic? Iya Matic lagi Kenapa lu lebih minum Matic? Misalkan kayak naik motor gede nih Itu kan joknya lebih tinggi Eh joknya apa sih? Ya joknya ya Lebih tinggi kan? Dan itu susah juga buat naiknya Lu naik ya? Iya buat cewe ribet Terus? Itu agak ribet juga Terus kalo misalkan lagi boncengin tuh kalo jauh nih jarak jauh itu tuh pegel Pegel ya? Lebih baik motor Matic biasa lah Jadi lu milih motor Matic ya kan? Buat pacaran buat gitu Buat ngedet Matic? Iya Iya btw nih dia motornya apa? Vespa ya? Iya Vespa Enak Vespa cuy Maksudnya milihnya motor Matic Yaudah Nat, thank you Nat Yaudah Nah jadi gua sekarang lagi ada di Taman Bawai Kan gua barusan ketemu cewek nih Dia bisa olahraga cuy Anak kelas Ayo langsung aja kita tanya-tanya Halo Minta waktunya dong bentar Iya boleh Dengan siapa? Vena Halo Vena Hai Terus satu lagi siapa? Auvie Auvie Oke Nah gua pengen nanya-nanya nih sama lu berdua Lu pasti pernah ya kan naik motor dibonceng sama cowok? Pernah Pernah ya kan? Lu juga pernah kan? Ya pernah Jadi pertanyaannya gini nih Lu lebih suka dibonceng naik motor sama cowok tuh naik motor Matic atau naik motor Matic? Kalo motor Matic kayak Vespa, Aerof, Henmax Nah kalo motor Matic kayak CBR, R15, Ninja gitu Dari Vena dulu deh Vena lebih suka apa? Hmm Tergantung sih Tergantung? Tergantung kalo misalkan kayak motor gigi gitu Iya Motor gede Kalo misalkan motornya kayak brisik banget gitu gak mau Gak suka? Oh dia gak suka yang brisik-brisik cuy Tapi lebih suka apa dah? Motor Matic atau motor? Matic Matic NMES ya? Gak juga Enggak tergantung Kan gojek kan biasanya kan motornya bervariasi Bervariasi tapi lebih prefer ke Matic Iya Kenapa gak naik motor gede gitu? Misal dibonceng sama cowok lu atau siapa gitu Ya kalo dia mau kasih tumbangan boleh Ya naik aja ikut aja Tapi ya tergantung siapa dulu dianya Tapi ya tergantung siapa dulu dianya Ini lu lebih suka ke Matic Iya ke Matic Iya ke Matic cuy Yaudah thank you pada atas berikutnya Auffa lebih suka Eh iya Auffie lu Auffie lu lebih suka naik motor apa nih? Motor Matic atau naik motor gede? Naik motor Matic Matic juga? Matic juga tuh cewek-ceweknya Tadi di atas tuh gak Matic ya kan? Kenapa lu milih motor Matic ya kan? Karena yang kalo misalnya kenal potnya gak berisik juga sama ya kan? Gak berisik juga Terus kayak lebih enak aja gitu bawahnya Oh lebih enak? Lebih nyaman ya? Terus alasan lu kenapa gak naik motor gede deh? Gak nyampe kadang Gak nyampe? Ya udah sih itu aja Itu aja Jadi lu lebih demen Matic juga Dan lu juga Matic Oke siap Yaudah thank you Vena ya Thank you Auffa Dadah Sip Yuk kita tanya-tanya lagi ya kan? Halo 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 Masuk vlog dong masuk vlog Yoi banyak yang nanya-nanya Nah kebetulan banget nih kan nih Di belakang gua ada cewek yang malu-malu terus Dia gak mau masuk kamera Dia coba gue tanya ya kan? Siapa tau di kesempatan kali ini kita berhasil ya kan nanyain dia Ayo Eh minta waktunya dong Pergi saja engkau pergi dariku Kabur terus ya kan kan? Udah langsung Sepp ya kan beuh Hadam banget ya kan lab sekolah gua Yoi Jadi ini adalah lab sekolah gua Karena sekolah gua itu judusan MM Jadi banyak banget PC ya kan? Nah kita lanjutin lagi nih Ternyata tadi di kelas sebelah itu gak ada bocah Eh ternyata temen gua itu ada di lab Nah ini udah ada cewek-cewek kan? Yuk langsung aja kita tanya-tanya Halo Kau kenalin namanya dulu dong dari yang paling kiri Citra Dari kelas? 12B gua 12B Terus disini ada siapa? Wanda lah yang lepas sih belum pernah tau gua siapa Dari kelas berapa? 12B Terus disini ada siapa di? Aisah Dari kelas? 12B ya kita 12B Maksudnya sekolah sedih? Gua punya pertanyaan nih buat lu bertiga nih Pasti kalian bertiga pernah dibonceng naik motor sama cowok ya kan? Iya Udah pernah ya kan? Udah seri kayaknya Nah pertanyaannya gini nih Lu lebih suka naik motor Matic atau naik motor gede kan? Motor Matic tuh kayak Vespa, Aerox, NMex Nah kalo motor fairing tuh motor gede kayak R15, CBR kayak gitu Lu lebih suka naik motor apa sih kalo dibonceng sama cowok kan? Dari Citra dulu nih Lu lebih suka naik motor apa? Saeb Saeb Iya iya Terus lu lebih suka naik motor apa motor itu? Iya iya udah itu Motor Satria Satria tuh termasuk motor apa ya? Motor capo ga ya? Kopling iya Tapi motor gede juga engga kan? Dia buka diri Lu jadi suka motor Satria ya? Iya Kenapa ga suka motor Matic? Suka juga sih gua Tapi lebih suka mana nih? Lu lebih suka paling suka udah kalo dibonceng Nyaman gua kalo nyaman naik motor Matic Matic? Maticnya apa tuh Mario? Motor gua Beat Tapi lu kalo jalan gitu yang bawa apa cowok yang bawa nih? Motor mana? Mana aja? Eh Matic lu Matic? Gua ga pernah bawa Matic kalo jalan Naik S.A.F S.A.F Gua bisa bawa S.A.F Jadul Klasik Kenapa lu suka motor itu sih? Jadul Iya kenapa? Asik aja gitu suka Terus kayak keren aja gitu kalo misalkan liat cowok pake itu Asik liat cowok jadi Terus kenapa lu ga suka motor kayak motor gede sih yang kayak Oh Air 15 Ninja Ninja gitu Kenapa? Suka juga sih cuman lebih serkan ke Vespa Serkan ke Vespa Jadi lu suka dibonceng sama cowok naik gitu Yang jadul-jadul lah pokoknya W175 suka ya? Astria suka ya? Naik Astria keliling kota Naik Vespa keliling kota Jadi lu demen yang jadul-jadul ya? Iya jadul-jadul Anak jadul banget dah Wanda Kasih kasih Motor-motor custom juga demen ga? Iya bagus juga itu Wow Gokus banget ya Kak Siapaan? Terus berikutnya ada Aisyah Aisyah suka naik motor apa nih? Kalo dibonceng sama cowok ya kan? Motor apa nih? Motor Matic aja gua Motor Matic? Kenapa ga motor gede? Motor gede? Kan badan gua ga gede Terus lu lebih demen naik motor Matic Kenapa sih harus Matic? Matic soalnya Kalo ngebut enak aja gitu Enteng Gak kan Jadi kalo motor gede Ntar bikin hawa-hawa nafsu cowok-cowok lain Jadi ya mending motor Matic Wow Sabi juga sabi Yaudah thank you ya Dadah Aisyah Dadah thank you Thank you Yuk kita lanjut-lanjut lagi Keluar kita tanya-tanya cewek yang lain cuy Sekarang gua lagi sama siapa? Rafa Halo Rafa, kelas berapa? Kelas 10 Mas 10 ya oi Masih kelas 10 ya kan Nah Rafa gue mau nanya nih sama lu Lu pasti pernah dibonceng naik motor sama cowok ya kan? Pernah Pernah? Sering? Gak sih gak sering lumayan Lumayan, sering kan naik gojek Iya Bonceng kan juga cowok ya? Iya Tapi kalo sama.. Maksudnya sama siapa nih cowoknya tuh kayak gila Gak, belum pernah Oh belum pernah Nah gue pengen nanya nih sama lu Lu lebih suka naik motor Kalo dibonceng sama cowok nih Lebih suka naik motor Matic Kayak Vario, Aerox, NMAX, Vespa gitu Atau naik motor gede kayak R15, CBR kayak gitu Lebih suka mana nih? Yang biasa sih Matic biasa Matic? Kenapa lu pilih Matic ya kan? Soalnya dari tadi tuh gue nanya-nanya tuh Pada naik motor Matic ya kan? Kenapa? Kenapa ya? Kalo misalnya motornya gede Susah aja naiknya Turunnya juga susah sih Oh naiknya susah Terus kalo misalnya Lebih suka aja sih yang biasa Lebih suka Matic ya? Lebih simpel ya? Terus gak pegal juga ya? Oh iya Terus lu suka gak sih naik motor gitu Kalo misalnya kenal potnya berisik gitu? Apa lebih suka kenal potnya standar? Yang standar aja sih Standar gak suka berisik Oh jadi motor Matic yang ke standar ya? Jadi lu lebih suka motor Matic ya? Iya Karena lebih simpel Thank you Ra Buat waktunya, dadah Yuk kita lanjut lagi Nah jadi semuanya tadi udah gue tanya-tanya kan Cewek-cewek anak sekolahan ini tuh Ternyata lebih pada suka naik motor Matic Ketimbang naik motor port atau naik motor fairing ya kan? Kenapa pada pilih motor Matic? Karena katanya itu pada nyaman Terus juga gak ribet Gak naiknya juga gak tinggi Terus juga buat pegangannya tuh lebih nyaman Jadi kebanyakan tuh Cewek-cewek suka motor Matic Tapi tuh tergantung lah itu Selera masing-masing ya kan Lebih suka yang manet Tapi tadi sebagian juga ada Yang suka Eh Prim ah! Sini! Tadi sebagian juga ada yang suka naik motor fairing Nih Prim gimana nih Prim? Halo? Kamu manggil saya? Ya halo? Nah Prim gimana nih Prim? Soal tadi tuh Ternyata cewek-cewek disini tuh Lebih suka naik motor Matic Ketimbang naik motor fairing Berarti lu gimana nih Prim? Jadi lu nanya gue apa? Kesimpulannya nih Menurut pandangan gue Cewek itu lebih seneng naik motor Matic Atau naik motor fairing Berdasarkan pendapat cowok Karena gue cowok Berarti gue jawabnya sesuai dengan pandangan cowok Bukan dengan pandangan cewek Karena gue man adalah cowok Karena berarti gue jawabnya sesuai dengan cowok Oke gini ya kesimpulannya menurut gue The point is Menurut gue adalah kesimpulannya gini Cewek itu sebenernya Nggak peduli Lu mau naik motor Matic Lu mau naik motor fairing Tapi bener Yang namanya comfy tuh Ya cewek pasti lebih comfy naik motor Matic Karena apa? Pertama posisi jok duduknya Jok duduknya Selaras ya kan? Selaras Dibanding kalau misalnya orang naik motor fairing Kan biasanya kalau misalnya saya BR R15 segala macem Kan agak gini dong naik di atas Nah itu kalau temen polisi tidur ya kan? Agak ribet ya? Agak ribet Agak ribet Nurun lagi segala macem Terus pegangannya juga ribet kan? Cewek itu nggak suka naik motor Gak naik motor Biasanya cewek kan lebih suka naik mobil ya Tapi gue tau ya satu hal Cewek itu lebih suka apa? Mike 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 Kok lu ngambil tas si Michael kenapa? Ini di perantara Misalnya ini cewek ya? Cewek itu lebih suka digendong Dibandingkan naik motor Dibandingkan naik motor Naik mobil, naik kendaraan segala macem ya Naik pesawat, naik yah Tau kan yah Ya kapal pesiar yang gede itu Cewek lebih seneng digendong Dia gitu di belakang Dia aja paling digeliling Dia lebih seneng Tapi menurut gue nih Prim Itu tergantung ke selera orang masing-masing ya Dia lebih suka naik motor Matic atau naik motor fairing Jadi bukan berarti Semua cewek tuh suka motor Matic juga Bukan berarti juga Semua cewek suka naik motor fairing nggak juga ya Prim Ya juga Tergantung kebutuhan juga sih sebenernya Misalkan orang punya motor seperti itu Dipakai buat hari Sabtu Minggu doang kan? Gak jarang banget dipakai setiap hari tuh Kalau buat harian Matic Iya mereka bisa pakai buat samori dan sebagainya Dadah Prima Dadah Il Jadi lu udah nih Dadah semuanya Dadah gua mau Gua mau Balikin tas Ditanya ini cewek gua Gua mau ajak cewek gua jalan-jalan dulu Tasnya Michael Like Ya udah Mungkin segitu saja video dari gua Semoga kalian bisa ngambil hikmahnya dari video ini Semoga kalian bisa enjoy sama video ini Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe Jangan lupa juga untuk follow instagram gua Dan follow instagram motor gua Dan follow instagram toko gua juga guys See you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax